Intro Lebrien Agustin Tamayla Atau D. Tamayla Merupakan seorang dokter perempuan pertama Dari Maluku Dikenal sebagai pemimpin Yang mampu menunjukkan kepemimpinannya Di masa sulit Tanpa kehilangan integritas Dan sikap misioner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJP Akan membahas sedikit tentang Dokter D. Tamayla Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat basudara doang yang belum subscribe Agar Kak Tom bisa terus saling berbagi informasi menarik Tentang Maluku D. Tamayla Atau lengkapnya D. Celebrien Agustin Tamayla Lahir di Malang 21 Agustus Di tahun 1926 Merupakan dokter perempuan pertama Dari Maluku Ayahnya adalah Dr. Lodwig Tamayla Berupakan seorang pejuang terkenal Dari organisasi syarikat Ambon Danjong Ambon Ibunya bernama Min Yakumina Pati Rajawane Ia adalah adik kandung Dari Leonardin Henrik Tamayla Atau lebih dikenal dengan nama Din Tamayla Yang diabadikan oleh sastrawan Hayril Anwar Dalam puisinya berjudul Cerita Buat Din Tamayla Pada usia yang sangat muda D. sudah ditinggalkan ayahnya Yaitu Dr. Lodwig Tamayla Yang meninggal karena kecelakaan Dan dimakamkan di Mojokerto Tulis Profesor Dr. Sri Umiyati Yang merupakan sahabat lama Dari Dr. D Jadi Sebagian besar hidup Dr. D Adalah bersama ibunda tercinta Yang meninggal pada tahun 1996 Di Jakarta Meski begitu Ayahnya yang dokter itu Sempat meluruskan cita-cita Dr. D Saya mau jadi ahli bedah Ujar Dr. D Jawab ayah singkat Anda harus menjadi dokter anak Itu lebih cocok untuk Anda Dr. D merasa heran Soalnya waktu itu Jelang akhir 1930-an Ilmu penyakit anak Masih merupakan bagian dari ilmu penyakit dalam Dan belum merupakan disiplin tersendiri Sang ayah rupanya sudah melihat jauh ke depan Kenang Dr. D Penuh kekaguman pada sang ayah Dr. D Mengenyam pendidikan dasar Di ELS Mojokerto Dari tahun 1932 Sampai dengan tahun 1938 Sepeninggal ayah anda Sekeluarga mereka Pindah ke Yogyakarta Sekolah Dr. D pun pindah Ke ELS Yogyakarta Ia belajar lama disana Sekitar 7 tahun Setelah Dr. D menamatkan ELS di Yogyakarta Sekeluarga kemudian pindah lagi ke Jakarta Dr. D melanjutkan sekolahnya ke HBS Jakarta Pada tahun 1939 Berhubung pendudukan Jepang Dr. D hanya sampai kelas 3 HBS Di jaman Jepang Dikatakan bahwa seseorang Dibentuk oleh lingkungannya Sekurang-kurang Sangat dipengaruhi olehnya Demikian juga Saya sejak kecil Tidak ada aspirasi Atau cita-cita lain Daripada menjadi dokter Ungkap Dr. D Berangkat dari cita-cita itulah Ia memilih masuk perguruan tinggi Kedokteran Republik Indonesia Saat itu Terjadi penggabungan Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Sehingga D Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Ui Tahun 1950 Sampai tahun 1956 Pada masa tahun pertama kuliah D dan kawan-kawan Sering berkumpul di sebuah rumah Di Prapatan 10 Di tempat inilah Para aktivis asal Maluku Sering berkumpul Mereka terlibat dalam diskusi Tentang situasi kebangsaan Sebagai aktivis D mendapat kesempatan Mengikuti kegiatan internasional Pada tanggal 22 Sampai 31 Juli Di tahun 1947 D bersama Abi Neno Marantika dan kawan-kawan Mengikuti Kongres Pemuda Kristen Sedunia II Di Oslo, Norwegia Pada tanggal 9 Februari Di tahun 1950 Setelah melalui proses panjang Penyatuan Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia Atau PMKI Dan CSV Lahirlah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Untuk pertama kalinya Organisasi ini Diketuai oleh Yohanes Leimena Sampai pelaksanaan Kongres yang pertama Kongres GMKI pertama Pada tahun 1951 Memilih J.E. Siregar Sebagai ketua umum Kongres kedua di Surabaya Tahun 1953 Kemudian memilih D.Tamaila Sebagai ketua umum Inilah untuk pertama kali Seorang perempuan Memimpin PBGMKI D. Menjabat ketua umum Selama setahun Jabatannya Kemudian kembali lagi Kepada J.E. Siregar Karena kesibukannya Sebagai mahasiswa kedokteran Tahun 1956 D. Meraih Kelar dokter Dan setahun kemudian Ia ditugaskan Di rumah sakit umum Kudamati Ambon Saat bertugas di Ambon D. Mengumpulkan Kawan-kawan aktivis Untuk mendirikan GMKI Cabang Ambon Menandai berdirinya GMKI Cabang Ambon Mereka memilih Pengurus pertama Pada tanggal 5 Oktober Di tahun 1957 Dr. D. Menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Ambon Selama setahun Dan setelahnya Ia ditarik kembali Ke Jakarta Pada tahun 1960 Dan ditempatkan Sebagai asisten ahli Pada bagian anak Fakultas Kedokteran Pui Dan RSJM Tiga tahun kemudian Ia mengambil gelar Pasca Sarjana Di sebuah universitas Di Jerman Pada tahun 1963 Tahun 1966 D. berhasil menyelesaikan Studinya Dan ditempatkan Di bagian radiologi anak Fakultas Kedokteran Pui Tahun 1967 Ia menjabat Kepala Subbagian Radiologi Fakultas Kedokteran UU Selama tahun 1971 Sampai dengan tahun 1974 Dr. D. menjabat Sebagai ketua ikatan Dokter anak Jakarta Dr. D. meninggal dunia Di rumah sakit Internasional Bintaro Pada hari Selasa Di tanggal 20 Juni Pada tahun 2017 Di usianya Yang menjelang Satu abad Yani 91 tahun Titulah sedikit pembahasan Atau informasi Tentang Dr. D. Tamayla Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya Dan sebuah kata yang ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax